Bismillahirrahmanirrahim Masih banyak yang belum memanfaatkan SEO Google Maps ya Padahal kalau disadari bahwa Google Maps itu adalah kata kunci dari shopping online Jadi sumbernya dari media online ya Jadi ketika seseorang mencari sesuatu, pasti dia itu melakukan suatu searching melalui handphone Terutama di Indonesia banyak pengguna Android Jadi kalau mencari apa-apa lewat Google ini, kita harus ya melakukan suatu optimasi Google Maps ini Nah, sebagai contoh demikian teman-teman Ketika seseorang melakukan suatu browsing, papan karambol di Ungaran Ini kebetulan Alhamdulillah saya jualan papan karambol ya di kota Ungaran Itu nanti akan muncul tampilan seperti ini Detail Tab situs, tab rute, tab telepon Opsi layanan, jam buka Ketentuan untuk mengunjungi toko Serta disini ada suatu informasi Anda mengelola profil bisnis ini Nah, bagi teman-teman yang belum membuat peta Google Bisa lihat pada channel YouTube saya Judulnya cara membuat Google Maps dengan handphone smartphone terbaru Juli Ini insya Allah langsung approval Kalau teman-teman Mengikuti tutorial panduan seperti ini Jangan lupa untuk tanya disini, untuk komentar ya Like dan subscribe-nya tentu ya Kita lanjutkan Dari sini Google Business sudah bisa memberikan satu laporan nih Sehingga disini yang namanya asisten Google luar biasa sekali Jika tidak dimanfaatkan, kan sayang banget Di dalam sebulan ini Sudah dilihat 1039 Nah, kalau bisa melihat nih Klik Ada suatu Statistik ya Statistik ringkasan Yang mana orang melihat profilnya berapa Nah, sehingga kita bisa menganalisa Produk yang kita tawarkan ini Diminati atau tidak Nah, dari sini teman-teman Setelah kita membuat Google Maps Nanti teman-teman jawab dulu pertanyaan yang ada pada ini Kita jeda ya, silahkan baca Oke, kita lanjutkan Dari sini teman-teman bisa menambahkan suatu situs Situs web Bagaimana kalau saya tidak memiliki situs web.com Tidak masalah Karena nanti teman-teman bisa membuatnya secara gratis Menggunakan Google Site Jadi Google Site ini Tampilannya adalah cukup cantik teman-teman Saya lihatkan dulu Bisa lihat disini Sudah secure HTTPS Karambol Strip Janti Strip Bisnis set ini Menunya sangat komplit teman-teman Bisa dilihat di sebelah kiri ini Ada info terbaru apa Nah, ini postingan kita ini Kemudian testimoni Ini ulasan dari pelanggan Selanjutnya Tentang kami Bisa dilihat nih Sangat detail sekali Sehingga orang-orang bisa menghubungi secara langsung mulai telepon Atau chat melalui WhatsApp ya Jadi tanpa harus menyimpan Langsung klik Langsung menuju ke WhatsApp Bisa klik Di open sini Lalu bagaimana ketika Bisnis kita sudah ada pada Google Maps Namun kita tidak mengerti Bagaimana cara mengelolanya Sebagai misal demikian Silahkan teman-teman klik Pastikan disini untuk login Gmail yang mengerti passwordnya Klik Pemilik bisnis ini Biasanya ada relawan Yang suka Membantu Dengan membuatkan Nah, disini itu ada Satu Notifikasi Dibuat oleh Atau di verifikasi oleh V Titik-titik Gmail.com Nah, jika seandainya Anda yang mengelola Maka silahkan minta akses Klik saja Sini untuk Biru kayak gini Contoh Nah, sini teman-teman bisa Pilih sini Kemudian kirim Itu saja Nanti akan ada Respon Contoh lagi Saya akan Ambilkan ya Paket wisata Contoh sini Claim bisnis Atau pemilik bisnis ini Kita klik Nah, ini masih kosong Nah, cirinya gini Teman-teman Sebelum kita Kelola ini ya Pastikan terlebih dahulu Disini nomor teleponnya Sudah benar Enggak? Sama enggak? Dengan nomor teleponnya Teman-teman Jika tidak sama Silahkan Klik bisnis ini Selanjutnya Seperti tadi Lakukan Kelola sekarang Kayak gini Nah, selanjutnya Silahkan sini Untuk melakukan Pengisian Kalau alamatnya benar Maka kita tinggal klik Ini ya Kalau alamatnya Teman-teman benar nih Nama kontaknya siapa Misalnya nama ya Ini harap Aku edo Terus kemudian Saya tidak akan kirim ya Karena saya hanya Contoh aja sini Saya close aja Langsung teman-teman Nanti kirim Paling enak Kalau misalnya Nomor teleponnya sama Ini akan lebih mudah Sekali untuk Mengklaim bisnis Ini adalah Milik teman-teman Ini akan menjadi Salah satu materi Di dalam webinar kami Yang insya Allah Akan diadakan Tiap hari Selasa Pukul 16.00 Silahkan Kalau berminat Ikuti saja Selanjutnya Teman-teman Setelah kita bisa Login Untuk Mengelola Gmap Dengan akun Gmail Maka disini Nanti teman-teman Akan Kami Pandu Bagaimana Mengelola Google Bisnis Go Nah Disini teman-teman Nanti bisa Mengelola Baik melalui Handphone Maupun melalui Desktop Yang atas ini Hanya contoh ya Maka kita hapus aja Caranya demikian Klik centrang Sini Ini kita pilih Hapus Bisnis Teman-teman bisa Baca dulu ya Jangan asal langsung Klik hapus ya Pelajari dulu sini Dan klik Sudah kembali normal Maaf Tadi hanya contoh aja Bisa teman-teman Apekan aja Skip Nah Ini adalah Halaman bisnisku Yang Untuk yang Beranda ya Kita lihat teman-teman Klik saja disini tadi Untuk logo Google Bisnisku Kita masuk ke Beranda Postingnya Dan seterusnya Disini teman-teman Nanti akan Kami pandu Bagaimana Cara membuat Posting Tambah foto Termasuk Membuat iklan Google Ads Kemudian Ini Melakukan Posting Dalam posting ini Ada 4 yang menarik Teman-teman Satu Tambahkan penawaran Dua Produk Info baru Dan Ini event Atau jadwal acara Nah Kalau sudah seperti ini Itu nanti Tampilannya akan Seperti ini tadi Masuk ke sini Secara otomatis Nah teman-teman Bisa saja disini Untuk menambahkan Untuk link Misalnya More ya Pada morenya Kayak gini Itu bisa Ke sini Merubahnya Untuk Misalnya Ini contoh Pengen lebih Masuk ke pesan online Toko online Maksud saya Atau melalui Ke website Contoh Selengkapnya Kalau ini langsung Ke Marketplace Kalau postingan yang ini Masuknya ke Website Komersil saya Di samping itu Teman-teman ya Bisa mengelola Ulasan Ini penting nih Karena apa Kita Sebagai Pengelola Jualan online Atau shopping online Harus Harus Benar-benar Bisa Menghargai Pelanggan Yang bertanya Atau yang Melakukan Suatu Apresiasi Dengan Ini contohnya Balasan Oleh Pemilik Balasan Oleh Pemilik Jangan Biarkan Mereka Melakukan Suatu Ulasan Kita Diam Aja Apalagi Lebih Dari Satu Minggu Itu Tentunya Kita Tidak Bisa Menghargai Atau Tidak Bisa Berterima Kasih Kepada Orang Yang Sudah Membantu Kita Ini Teman-teman Bisa Lihat ya Disini Ada Situs Bisa Kita Lihat Di Open Link Sama Tadi Lapan Karambol Ini Yang Bisa Kita Edit Kita Pingin Tema Apa Cantik Teman-teman Saya Sangat Recommend Bagi Teman-teman Yang Single Factor Di Dalam Mengelola Bisnis Online Sebaiknya Manfaatkan Ini Nah Kalau Sudah Seperti Ini Tinggal Disimpan Aja Ini Teman-teman Langsung Sini Sebelahnya Silang Ada Centrang Diklik Aja Artinya Sudah Disimpan Kita Lihat Situs Yang Baru Nampilannya Udah Sesuai Dengan Yang Kita Ingin Teman-teman Tidak Perlu Ragu-ragu Jangan Sampai Bilang Aku Gaptek Udah Terlanjur Karena Nanti Saya Akan Membantu Teman-teman Terutama Bagaimana Melakukan Suatu Optimasi SEO Pada Gmaps Termasuk Trik Bagaimana Agar Gmaps Kita Pada Nomor Satu Jadi Ada Kata Kunci Yang Nanti Saya Share Pada Teman-teman Termasuk Mengelola Google Site Yang Gratis Ini Dan Tetap Akan Diarahkan Ke Website Komersil Kita Atau Ketokopedia Atau Marketplace Yang Lain Terima Kasih Semoga Yang Sedikit Ini Bisa Membantu Teman-teman Banan-teman Ketok Grant Sampai Sampai Run Sampai 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 Terima kasih.